Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatuan Villa bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabatuan Villa, tahukah Anda dua misionaris yang berwajah seperti orang Tionghoa ini dan salah satunya juga adalah seorang wanita yang sepertinya dari keturunan Amerika mungkin dia mendatangi tanah Palestina dimana tanah ini ditempati oleh warga muslim di Palestina tahukah Anda bahwa sebelumnya dua misionaris ini mendatangi pemukiman Yahudi ketika mereka menjajakan Tuhannya yang bertitit itu kepada warga Yahudi dia sempat dihalau oleh seorang pemuda dari keturunan Yahudi bahkan si wanita ini sempat dilempari oleh salah seorang rabi Yahudi yang merasa terganggu dengan kebisingan suara mereka ketika menjual Tuhannya mari kita simak yang pernah disampaikan atau yang pernah viral di beberapa channel-channel muslim lainnya dimana dua misionaris ini pernah dilempari oleh kursi selamat menikmati terima kasih telah menerima kasih telah menerima terima kasih telah menerima kasih telah menerima terima kasih telah menerima 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 kasih telah Dua misionaris ini seketika mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari warga Israel dan mungkin dia adalah warga orang Yudaisme. Dia sangat tidak suka dengan kedatangan dua misionaris wanita ini. Kenapa? Karena kata Yesus atau nama Yesus yang dia perjual belikan di tanah Israel ini itu sangat menyakiti hati mereka. Kenapa? Karena memang dari dulu orang Oten ini menuduh orang Yahudilah atau Bani Israel yang telah membunuh Tuhan mereka. Tuduhan-tuduhan ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Dan yang kedua warga Israel itu tidak menuhankan yang namanya manusia. Itu yang paling sangat dibenci oleh mereka hingga saat ini karena menurut mereka penyembahan terhadap manusia selain kepada Hashem atau Elohim itu dianggap sebagai penyembahan terhadap berhala. Dan bahkan ada beberapa orang Yahudi kemarin mengatakan kalau ada misionaris datang ke tanah Israel itu sebetulnya menurut perjanjian lama atau menurut kitab Taurat itu boleh dibunweh ya. Sehingga kebencian-kebencian itu selalu disampaikan kepada misionaris-misionaris siapapun yang datang ke tanah Palestina atau ke tanah Israel. Dan ini tidak hanya terjadi satu kali ini saja. Saya masih ada banyak video lainnya di mana misionaris-misionaris dari Amerika mereka kadang juga menggunakan jenggot gitu ya. Tetapi ketika mereka datang ke tanah Israel mereka menjajakan agamanya, menjajakan Tuhannya yang dari Yunani itu mereka selalu mendapatkan pengusiran. Nah ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan di tanah warga Palestina berdarah Yahudi mereka mendapatkan pengusiran lalu bagaimana ketika dua misionaris ini mengulang perilakunya di tanah Muslim Palestina. Mari kita lihat reaksi warga Palestina Muslim yang terjadi kepada dua misionaris ini. dan berkara India yang mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba kebijakan yang telah dikosil dan seharusnya di tanah Islam. Selamat malam. 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 Walaupun agama Islam sudah dihinanya berkali-kali oleh dua misionaris wanita oten betina ini ya sahabat. Jesus love you! You've been sharing my sandwiches! Emu lawan tim kecil kalah!